Ketemu lagi di channelnya Dika Suzaff Oke itu the point aja Di vlog kali ini gue mau tunjukin ke kalian Apakah ini? Mari kita sebut ini tempat penyimpanan serba gula Bikinnya tuh gampang banget Nah cara bikinnya gimana sih? Yang gampang banget gue bilang Langsung aja check it out Peralatan yang kalian butuhin itu gunting Lem tembak Sama ini gue siapin solasi sama double tip buat jaga-jaga Terus sama kardus-kardusnya yang penting Oke kita langsung eksekusi aja Pertama-tama bikin kardus itu bentuknya persegi panjang Sesuai selera ukurannya terserah kalian Yang penting persegi panjang Terus setelah itu dirapihin Yang rapi yang bagus Bikin dua Ini gue udah bikin satu Terus gue ambil satunya lagi Terus gue jadiin kardus yang pertama yang udah gue rapihin Sebagai tolak ukur untuk kardus yang kedua Supaya panjang kali lebarnya sama Gak berbeda Nah kan udah sama nih dua kardus panjang kali lebarnya Terus sekarang Gue ambil kardus yang ketiga Ini untuk bagian bawah Ini panjangnya disamakan sama panjang si kardus Ingat ya ukurannya disamakan sama panjang si kardus Kalau kalian udah dapet yang sama dirapihin lagi biar bagus Sekarang gue ambil kardus yang keempat Ini tingginya disamakan sama Lebar si kardus Ini fungsinya untuk nanti bagian belakang kardus Untuk bagian belakang tempat penyimpanan maksud gue Nah udah gue samain kan Tuh udah sama buat bagian belakang Terus sekarang gue mau bikin pola dari kardus tadi Jadi gue gak mau kotak gitu aja Gue bikin seperempat bulet Pake filling aja pake pulpen Terus abis gitu digunting Nah kalo udah rapih Lo bikin kardus yang udah dipotong seperempat buletan ini Jadi tolak ukur buat kardus yang selanjutnya Gitu kayak di video Gampang kan Udah gitu tinggal gunting deh langsung Asoy Baik-baik gunting kena bibir Jangan terlalu deket ke bibir Dah Dua pola udah selesai nih Sisi seperempat bulet ada dua bibir Sekarang bikin titik 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 Gue bikin tiga titik Di tempat penyimpanan gue ini Karena gue mau bikin tiga kardus buat penyekat Tapi kalo kalian terserah Mau bikin tiga atau empat Atau lima Seperlunya kalian Nah gue bikin tiga nih Sekarang ambil kardus buat penyekatnya Kalian bisa ukur tingginya Sesuai titik yang tadi udah kita bikin Terus dipotong aja langsung Jadi tingginya sama Sama si kardus Yang setengah perempat Eh setengah perempat Seperempat lingkaran tadi Begitupun untuk Sekat yang kedua Dan sekat yang ketiga Tuh Sama kan? Begitu Dan sekarang kita ke sesi tembak-menembak Pake lem tembak Nah Langsung aja nih Bikin garis dulu pertama Tuh kayak gue Bikin garis aja pake kardus Sesuai titik yang udah kita bikin tadi Terus dibikin lem disitu Sesuai garis Lalu tempelkan dengan seksama Yang tadi penyekat yang udah Kalo potong-potong itu Tempelin disitu Tiup-tiup Bikit Udah kering Begitupun untuk yang kedua Dan yang ketiga Bikin garis dulu Baru lo lem Abis lo lem Baru ditempelin dengan seksama Begitu Pals Tuh Udah ketempel kan ketiga-tiganya Sekarang kita kokohkan Tempat penyimpanan ini Dindingnya Nah kalian bisa lem di bagian yang kayak gue kasih tau tuh Di video Di bagian penyekat Terus cepet-cepet ditempelin dindingnya Karena lemnya cepet kering Sekarang kita konsen ke bagian bawah Tuh Ini kartus yang udah kita potong tadi buat bagian bawah Kayak gitu tuh Ukur dulu liat lagi Oh cocok-cocok Untuk bagian bawah ini Kalian ngelemnya di bagian tertentu aja Di titik-titik yang kayak gue kasih liat di video Karena kalau semuanya dilem Itu akan makan waktu Karena lemnya cepet kering Jadi di titik-titik Titik-titik Yang gue kasih liat di video aja Abis itu langsung tempel Nah abis ditempel Tinggal bagian belakang deh yang terakhir Baru deh lem di bagian sisi-sisi kartusnya Abis itu ditempel bagian belakang Tiup-tiup lagi Tiup-tiup Pake bismillah Ya kan Nah hasil karya kalian Selesai Eh tapi ternyata belum selesai Disini gue mau tambahin bagian depan Ini pilihan kalian Terserah Kalo gue mau nambahin bagian depan Gue ukur lagi pake kardus sisaan Terus gue bejek-bejek Gue lemes ini Karena bagian depan kan agak Apa tuh mencayokok gitu Apa sih mencayokok Agak mengikuti pola kardus Udah deh selesai Abis ditempel Abis dilem tempel maksudnya Terus kalian bisa masukin apa aja disitu Terserah kalian Sesuai kebutuhan Buat peralatan rumah Peralatan dapur Sendok garpu Peralatan kantor Sekolah Dan lain-lain Gimana Gampang banget kan Bikin tempat penyimpanan Serba guna ini Ini bisa dipake buat apa aja Kayak kalian bisa naro jam Parfum Cewek-cewek lipstick Terus pelajar-pelajar Atau orang yang di kantor Bisa buat naro pulpen Spidol Bunting Terus Ibu-ibu bisa buat naro Sendok Pokoknya apa aja diserah kalian Nah Kalian bisa lakuin di rumah Silahkan mencoba Dan jangan lupa share Ke semua temen-temen Atau keluarga Atau siapapun Yang membutuhkan video ini Supaya mereka juga bisa bikin Jangan lupa like Dan komennya di bawah Terus subscribe And turn on notification Supaya terus liat update-an dari Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh